Seseorang pernah ditanya tentang satu pertanyaan Pertanyaannya adalah Apakah kita lebih cenderung pada seorang pemimpin Yang mungkin soleh Tapi dikelilingi oleh orang-orang yang zolim Karenanya dia membenci syariat dan tidak menerapkan syariat Atau yang kedua Pemimpin yang mungkin zolim secara pribadi Tapi dikelilingi oleh orang-orang yang soleh Karenanya dia lebih cenderung pada penerapan syariat Kira-kira yang mana? Ternyata dijawab begini Yang pertama Kesolehan dia adalah kesolehan pribadi Dan urusan dia hanya dengan Allah Dan itu baik Sementara kelemahannya akibat bergaul dengan orang-orang yang salah Dan tidak cenderung pada penerapan syariat Allah Maka ini membahayakan seluruh manusia Akan tetapi yang kedua Kemungkinan dia zolim adalah urusan dia dengan Allah SWT Tapi ketika dia dikelilingi oleh orang-orang yang baik Yang cenderung pada penerapan syariat Islam Maka ini kebaikannya untuk seluruh manusia Pilih yang mana Terima kasih kerana menonton!